Dua hal atau satu hal pokok yaitu soal terbunuh atau tewasnya enam laskar FPI yang itu diurai dalam dua hal. Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil. Dan yang kedua ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mu'min. Tanpa hak maka ancamannya neraka jahat enam. Itu kemudian diurai. Apa yang terjadi? Pertama, tujuh orang yang diwakil oleh Pak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi menyatakan mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan terhadap enam laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Presiden. Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius gitu. Hanya itu yang disampaikan oleh mereka. Bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga enam laskar FPI itu meninggal. Lalu Presiden menyatakan bahwa Terima kasih telah menonton!